Selamat malam, ini adalah Breaking News TV One. Saya beri kita Manohara yang kali ini bersama dengan Anda. Mengawali Breaking News, kabar yang beredar. Satu dari tiga korban yang meninggal dunia merupakan jamaah asal Indonesia adalah Nero Bin Astrosani yang berasal dari Probolinggo, Jawa Timur. Kabar ini membuat keluarga dan kerabat bergegas ke rumah keluarga yang berada di desa Triwungan, Blok Kerajan, Kecamatan Kota Anyar, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Meski sempat mendapatkan kabar dari rekan satu kloter mengenai kematian Haji Nero yang berusia 57 tahun, namun kabar ini masih belum dipastikan kebenarannya karena baik Kementerian Agama maupun instansi terkait belum memberikan konfirmasi kepada keluarga korban. Keluarga korban masih menantikan kejelasan mengenai kabar ini, namun hingga malam hari ini. Baik keluarga, tetangga maupun rekan korban masih berkumpul di kediaman keluarga Nero. Terima kasih telah menonton! Pemirsa 717 orang meninggal dunia, sementara 805 lainnya terluka dalam tragedi yang terjadi di Minang. Satu di antara korban tewas diantaranya diduga merupakan Nero bin Astrosani. Saya sudah terhubung dengan putri dari Pak Nero, yakni Indah Nuraini yang berada di Probolinggo. Ibu Indah, selamat malam. Selamat malam. Ibu Indah, apa benar keluarga telah mendapatkan telpon dari Arab mengenai kematian Pak Nero? Kami mendapat kabar dari teman satu kamar, teman satu keluarga beliau. Pukul berapa kemudian keluarga tadi ditelepon dari Arab, Mbak Indah? Kira-kira tadi jam 2 waktu di sini. Oke, bagaimana kemudian kabar yang disampaikan dari Arab kepada keluarga? Jadi nomor ibu saya kan di sini. Jadi ada yang nelpon ke ibu saya bahwa ibu umur, nama ibu saya Jumur Tunisi. Beliau bilang kalau Jumur, Bapak Nero sudah jadi sinasai, jadi mana. Dan saudara saya bilang kalau nomor ibu itu tidak didawa, jadi ada di sini. Dan itu, sedangkan selain itu kalian juga bukan informasi, tidak ada di jelasan. Jadi semuanya, katanya Bapak Ayah yang pingsan dan Suri Radu, Jumur Tunisi, Bapak Sacer, tapi kabar terakhir kami juga dikonfirmasi oleh teman satu kamar beliau dan dikirimi tutu terakhir beliau, ya seperti itu. Jadi beliau sempat pingsan dan dirawat di rumah sakit begitu, Mbak Indah? Dikirinya saya belum tahu, tapi tadi saya sempat telpon ibu, dikarat, bergerak tajam kemudian, ibu baru bisa ditelepon. Ibu hanya bilang waktu itu kalau Bapak dibawa ambulan, begitu saja. Sedangkan ibu, apa namanya, beliau tidak bisa jalan, jalan, soalnya juga terinjak-injak, jemaah yang lainnya juga. Jadi Bapak dan Ibu Mbak Indah saat ini memang tengah mengunaikan ibadah haji, tetapi Ibu Mbak Indah ketika tengah melakukan lempar jumroh, tidak bersama dengan Bapak begitu, Mbak? Bersama-sama. Beliau jatuh di pangkuan ibu, dan Ibu sudah kena ija, terinjak-injak oleh jemaah yang lainnya, begitu. Ibu saat ini dirawat di mana, Mbak Indah? Biasanya saya tidak tahu, karena sekarang sudah dirawat di rumah sakit, sudah mendapatkan serawatan, begitu. Konfirmasi dari rekan-rekan satu kloter, apa luka yang kemudian diderita oleh Ibu Mbak Indah? Kami tidak dapat berita begitu-begitu, begitu. Mohon informasi Mbak Indah, apa benar keluarga Mbak Indah berangkat ke Tanah Suci dengan salah satu travel bernama Safari? Safari. Safari, benar. Benar. Ketika mendapatkan telpon dari rekan satu kloter, apakah foto yang dikirimkan Bapak dari Mbak Indah ini tidak mengenakan gelang, begitu? Saya tidak dapat informasi seperti itu ya, Mbak. Tetapi Mbak Indah memang mengenali benar bahwa foto yang dikirimkan itu adalah foto dari ayah Anda? Iya, pasti. Saat ini apa kemudian, Mbak, yang dilakukan keluarga di kediaman atau di rumah duka? Kami sudah mengadakan pengajian, tapi memang kami di setiap malam mengadakan pengajian. Tapi kali ini, rekan-rekan, keluarga, dan lain sebagainya, semua sudah ke sini. Rekan-rekan, wartawan, kepolisian, di samatan, dan juga DCF sudah mampir. Tapi saya juga belum bisa konfirmasi dan mereka juga belum bisa menkonfirmasi seperti itu. Apakah kemudian pemerintah setempat ataupun pihak-pihak yang datang ke rumah duka saat ini membantu keluarga untuk coba menghubungi, mengkonfirmasi nomor yang ada di Arab untuk mengetahui lebih jauh kepastian mengenai kondisi ayah Anda dari Mbak Indah? Iya, semua pihak sudah berusaha dengan baik. Mungkin saya harus menguapulasi dari, apa namanya, agar dapat pasien yang benar-benar dari Arab. Terakhir, Mbak Indah sempat berkomunikasi dengan Ibu pukul berapa, Mbak? Habis sholat Ibu Adha, tadi sekitar jam 08.08. Tadi Ibu telpon, beliau bilang, doakan Ibu ya nak, Ibu dan Bapak memang kikatean. Semalaman kami tidak tidur, semalaman kami tidak tidur, dan kami bersiap-siar, apa namanya, melontakan cindro, dan salam ke nenek di sini, minta maaf, lahir batin, begitu saja sebenarnya. Tapi saya belum sempat berbicara dengan Bapak, Ibu saja. Jadi setengah delapan itu, kontak terakhir Mbak Indah dengan Ibu Nda, meskipun tidak sempat menghubungi Bapak ya Mbak? Iya. Dan kemudian Mbak Indah mendapatkan telpon siang tadi, waktu Indonesia, atau kalau di Mekah pukul berapa, rekan satu kloter itu menyampaikan Mbak? Saya kurang tahu, tapi saya tahu, yang saya tahu, kira-kira jarak waktunya kan 4 jam, mungkin sekitar yang 9 atau 10 pagi, saya juga tidak seberapa paham. Yang jelas, kemungkinan nomor asing yang, yang nilfong nomor ribu saya itu, salah satu jamaah haji, yang kemungkinan dia melihat Bapak ditandu, atau seperti apa, saya juga tidak tahu. Tapi yang jelas, foto itu sudah terkonfirmasi oleh Mbak Indah, bahwa itu adalah foto dari Pak Nero ya Mbak Indah? Iya, tapi saya sampai saat ini, saya masih berharap bahwa foto itu adalah foto Bapak tidur. Soalnya, apa ya, masih, Bapak tidur ya seperti itu, gitu Mbak. Oke. Seperti itu. Jadi foto ketika tengah beristirahat ya Mbak, belum dikonfirmasi lebih jauh, bahwa itu adalah foto. Foto itu tidak ada tandu di situ. Tidak ada tandu ya Mbak. Foto itu berarti masih berada di rumah sakit, ataukah masih berada di lokasi kejadian? Sepertinya berada di lokasi, sepertinya, soalnya saya tidak melihat, apa namanya, alat-alat medis. Seperti itu. Jadi macam, saya cuma melihat tandu itu saja. Jadi tidak ada tandu, tidak ada alat-alat medis. Ada tandu. Ada tandu. Dan Bapak tengah tergeletak di tandu itu, apakah berada dengan, berjejer dengan korban-korban lainnya, atau seperti apa foto yang dikirimkan kepada Mbak Indah? Sendirian. Sendirian? Iya. Dan tidak ada yang lainnya ya? Tidak ada. Keterangan dari foto yang dikirimkan, Bapak berada di Maktab Irak, apakah ada di rumah sakit Mbak Indah? Kalau dari foto yang dikirimkan. Selain ada foto kaki-kaki dan juga tandu, apalagi kemudian yang nampak dari foto yang dikirimkan kepada Mbak Indah? Tidak ada, itu saja. Itu saja ya Mbak? Iya. Dan foto Ibu juga belum dikirimkan ya, mengenai kondisi terakhir, mengenai kondisi Ibu Indah? Iya, belum. Selama terakhir Mbak berkomunikasi, apakah ada keluhan-keluhan kesehatan selain capek dari ayah Anda dan Ibu Indah, Mbak Indah? Sebenarnya tidak ada, cuma capek dikirimkan saja. Adakah catatan masalah kesehatan yang dijerita Bapak? Oh, Bapak sebelum berangkat itu periksa kesehatan terkena gula darah di atas. Oke, terkena gula darah, tetapi ketika ada di arah. Tentat. Tapi sebelum berangkat, sebelum berangkat beliau sudah sehat waktu itu. Gula darahnya sudah turun dan sehat. Sehat wala fiat. Sudah sehat wala fiat. Terakhir, upaya konfirmasi kepada instansi pemerintahan Indonesia yang saat ini tengah menangani jamaah di arah. Pukul berapa Mbak Indah untuk mengetahui konfirmasi lebih lanjut mengenai kondisi ayah Anda? Saya dapat nomor dari teman petugas kesehatan untuk menghubungi konsenter yang terlagi di Minah dan saya sudah mencoba menghubungi. Tapi rasanya sedang sibuk dan akhirnya saya memutuskan untuk SMS. Itu saja sih sebenarnya. Jadi sampai saat ini masih belum ada balasan dan call center yang dihubungi masih belum bisa? Belum bisa. Belum bisa diangkat? Ataukah tidak terangkat? Ataukah sulit dihubungi Mbak? Sibuk, begitu. Sibuk? Iya. Oke. Adakah kemudian nomor lain yang sudah coba dihubungi oleh keluarga Mbak? Yang jelas nomor teman-teman sekamar. Teman sekamar Bapak dan Ibu. Oke. Kapan terakhir kemudian nomor itu dihubungi Mbak? Kapan terakhir kemudian nomor itu dihubungi Mbak? Maghrib. Maghrib. Dan itu disampaikan kondisi ibu dan ayah ya mbak yang terakhir? Iya sebenarnya yang lebih tahu detilnya bukan saya Soalnya apa namanya saudara-saudara yang lain yang lebih tahu Mereka juga tidak sampai hati untuk menceritakan secara detil gitu sih Jadi saya cuma dapat gambaran besarnya, saya dikirimi foto, bisa itu aja Oke Cerita mengenai dari keluarga yang kemudian menerima Boleh mbak Indah sharing siapa kemudian yang menelpon terakhir kali Untuk mengkonfirmasi hal itu mbak Indah? Pak Ali Bapak Ali Iya, Pak Ali Bapak Ali, apa kemudian yang disampaikan Pak Ali dari hasil komunikasi terakhirnya kepada mbak Indah? Ya, yang saya dengar dan saya juga belum tahu juga Pastinya katanya mereka tertentu dari rombongan Oke Jadi berapa orang kemudian informasi ketika mereka terpisah dari rombongan mbak? Saya tidak tahu Masih belum ada keterangan dari lanjut ya mbak? Iya Tetapi ketika Ketika pagi itu mereka memang bersama-sama Tengah melakukan ibadah lempat jumro ini Tapi kemudian terpisah ya mbak? Kemudian seperti itu Kan ibu cuma bilang Kami mau siap-siap berangkat lempat jumro Jadi sepertinya kalau dari kata-kata itu belum berangkat Mau berangkat Oke, masih berada di maktap begitu ya kira-kira ya Kira-kira seperti itu Baik, ada tidak mbak upaya dari orang-orang yang sudah datang Baik dari DPRD, dari pemerintah kabupaten Ataupun dari pemerintah instansi-instansi terkait dalam kejadian ini Yang kemudian sudah melakukan upaya-upaya untuk membantu keluarga Mendapatkan konfirmasi sejelas-jelasnya Agar keluarga ini paling tidak bisa tenang mengetahui kondisi Ayah Anda dan Ibu Anda dari Mbak Indah Nur Aini Tadi Mbak DPRD juga bilang Kalau seandainya dia akan mengurusi sampai Sampai tentas Dan saya juga dapat kabar Kalau seandainya Mbak DPRD besok akan kemari Saya juga kurang tahu Seperti apa Terakhir Mbak Indah Apa harapan kemudian dari keluarga Karena ini didengar oleh semua pihak yang mungkin berkaitan langsung Dengan kepastian mengenai kondisi keluarga Mbak Indah Harapan kami adalah Kepastian Itu yang kedua Yang pertama itu adalah kabar itu salah sebenarnya Baik Yang pertama kabar itu salah Dan yang kedua kepastian Sudah kami sihat-sihat Apapun keadaannya kami sudah mulai menatah hati Mulai mengikhlaskan Dan semoga itu di sana Diberi kekuatan dan kesempatan Baik Indah Angger Aini Terima kasih Indah Nur Aini Terima kasih Ananda dari Nero bin Astrosani Yang kabarnya Menjadi salah satu korban dalam tragedi Minah Terima kasih Kami sama-sama berharap yang terbaik bagi keluarga Anda Dan kabar itu segera didapat oleh keluarga Pemiasa kita akan Terima kasih 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 Terima kasih